Film ini diawali pada tahun 1995 di hutan sebuah negara kecil nanrungkat yang terhimpit diantara India dan China Kemudian ada 4 mahasiswa mapala yang sedang melakukan pendakian ke puncak bukit bernama Bukit Ura atau Ura Valley Dimana pendakian mereka normal pada umumnya dan tanpa ada hambatan sedikit pun Sesampainya di puncak bukit salah satu mahasiswa yang bernama Paul ini mendengar sesuatu yang aneh entah dari mana datangnya Dan dirinya yakin kalau ada seseorang yang memanggil namanya Akan tetapi para konconnya yang lain pun bersikeras tidak mendengar apa yang Paul dengar Ketika Paul mengikuti sumber suaranya dengan berjalan ke tepian tebing tiba-tiba Ah gila Paul pun nyungsur ke dalam lubang kecil diantara bebatuan hingga terjatuh Dan diantara mereka pun turun untuk memeriksa apakah Paul masih hidup atau tidak Dan betapa terkejutnya dia saat melihat ada seonggok rangka manusia dengan posisi bersilah Dan ketika dilihat berdasarkan anatomi dan susunan tulangnya jelas aneh dengan kerungkatannya Sehingga hal itu membuat si teman segera mengajak Paul untuk naik ke atas Entah apa yang terjadi pada si Paul Tetapi sejak kejadian itu tubuhnya pun seketika menjadi lemah sampai-sampai Si teman harus rela memanggul dirinya Hingga sampai ke sebuah bedeng tak berpenghuni Saat Paul dibaringkan mereka pun menemukan sebuah tulang yang terus digenggam oleh Paul Dan terdapat bekas luka pada kedua tangannya Yang setahu mereka Paul tidak memiliki bekas luka apapun sebelum kejadian tadi Kejadian ini pun membuat mereka penasaran Karena jika dilihat dari gejalanya Paul jelas bukan sakit secara fisik Melainkan seperti kesambet setan Setan rungkat Kemudian Paul akan dibawa ke rumah sakit Namun karena cuaca buruk membuat mereka berempat terpaksa harus bermalam di bedeng itu Selama beberapa hari Saat malam hari tiba Kekasihnya pun iseng meniup tulang yang ditemukannya Pada genggaman Paul tadi siang Dimana saat dia selesai meniup lubang pada tulang tersebut Tiba-tiba Terdengar suara orang yang sedang berjalan ke kamar Tetapi setelah diperiksa hanya ada kedua temannya yang sedang molar Di hari kedua Cuaca masih buruk sehingga kedua temannya yang lain merasa perlu untuk keluar Berharap ada penaki lain yang bisa dimintain tolong Kemudian Kekasih Paul sendiri disuruh untuk menunggu dan menjaga Paul Sampai mereka berdua sampai kesini Beberapa jam berlalu Si Kekasih pun melihat ada seseorang di tengah badai Dimana saat sang Kekasih keluar bedeng untuk meminta pertolongannya Tiba-tiba Ternyata Yang menggedar-gedar pintu adalah dua temannya yang sudah kembali Sedangkan untuk yang dia lihat tadi jelas nampak nyata di penglihatannya Namun hal tersebut dianggap hanya halusinasi saja Akibat cuaca buruk dan hawa dingin yang sedang mereka alami Akan tetapi Saat malam hari tiba Ketika si Neng tidur terlihat ada Paul Berada tepat di samping telinganya Sedang membaca mantra-mantra rungkat Entah apa itu Namun saat pagi harinya Paul sudah ditemukan menghilang Gak tahu kemana Mereka bertiga pun keluar untuk mencari Paul Dan menemukan dia Sedang silak santui Tepat di depan jembatan kecil yang pernah mereka lalui Saat kedua temannya sedang membujuk Paul untuk kembali Tiba-tiba Si Neng mengeluarkan pisau pramuka Menikam punggung satu temannya Dan menjatuhkan dia ke bawah jurang Ah gila Begitu pedangan satu temannya Yang lain pun digorok lehernya Dan dijatuhkan juga ke dalam jurang Psikopat ini mah Lalu disusul dengan menjatuhkan dirinya sendiri Sambil menunjukkan raut wajah yang nampak Bukan seperti dirinya lagi Dan kini hanya tersisa Paul seorang diri Dan kemudian dia pun meniup tulang tersebut Dan inilah The Empty Man Dan kisah akan dimulai kembali pada tahun 2018 Lebih tepatnya di Missouri Amerika Serikat Bagian Tengah Dimana kita akan diperkenalkan kepada sang tokoh utama Yang merupakan mantan polisi Yang sekarang berprofesi sebagai seorang pemilik sebuah tokoh Alat-alat keamanan Dan dia bernama James Bukan James Bond Ya dia hidup sebatang kara Membuat James menjadi seseorang Yang tidak memiliki sebuah keyakinan terhadap agama apapun Bahkan tidak mempercayai adanya Tuhan Entah karena masa lalu yang buruk Atau karena pernah kehilangan seseorang yang disayang Namun James masih memiliki seorang putri bernama Amanda Yang sekarang tinggal bersama ibu kandungnya Alias mantan istri dari si James sendiri Ketika sampai di rumah Kita diperlihatkan foto anak kecil laki-laki Dan seorang wanita Yang mungkin saja mereka adalah keluarga lama si James Yang sudah lama meninggal Dimana James sendiri seringkali bermimpi tentang mereka berdua Yang hal itu justru mengganggu tidurnya Dan mari Kita diperkenalkan dengan mantan istri James Dari keluarga baru Atau keluarga keduanya Setelah keluarga pertama meninggal Dia bernama Nora Tidak pakai kak ya guys ya Nora sangat shock saat pagi hari ketika Amanda ditemukan Sudah menghilang entah kemana Sehingga dia pun segera menghubungi polisi Dan James untuk melihat apa yang sudah tertulis pada cermin yang berbunyi The empty man He'd do it Yang artinya Empty man memaksaku melakukannya Entah apa maksud dari tulisan itu Tetapi perkiraan sementara Amanda telah diculik oleh seseorang Atau sekelompok orang berupa sekte Mungkin dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui Sebagai mantan polisi James pun melakukan investigasi mandiri Dengan menemui sahabat sekolahnya Amanda Yang bernama Davara Atau bisa disebut aja Dava Dimana dia dipaksa untuk buka suara Mengenai apa saja yang mereka lakukan akhir-akhir ini Dan Dava pun jujur bahwa Tiga hari sebelum Amanda menghilang Bahwa Amanda dan dirinya Dan lima temannya yang lain Sedang iseng nongkrong di jembatan sepi Di pinggir kota Dimana Amanda menemukan sebuah botol kosong Kemudian mengatakan sebuah mitos Atau legenda urban Tentang sebuah ritual untuk memanggil sosok gaib Yang bernama The Empty Man Ritual itu sendiri cukup mudah untuk dilakukan Tidak perlu mengeluarkan biaya Seperti membakar menyan Membeli mahar Atau membuat altar Melainkan cukup hanya dengan Meniup botol kosong Memanggil namanya Dan memfokuskan pikiran Ke sosok Empty Man itu sendiri Meminta kawan-kawan yang melakukan itu Dava CS pun melakukannya dengan Raut wajah Lempeng Seolah menganggap itu semua Hanya omong kosong belaka Namun Amanda yang 100% percaya Dengan mitos tersebut pun Melakukan ritual ini Dengan sangat serius Bahkan memanggil nama Empty Man Dan memfokuskan pikirannya Supaya benar-benar datang Ke hadapan mereka Dan setelah malam itu Mereka pun mulai merasakan Ada sesuatu yang aneh Dimulai dengan Amanda Yang berbisik kepada teman-temannya Seperti sebuah mantra rungkat Yang dilakukan oleh Paul Kepada teman-teman pendakinya Bahkan saat ini Dava seolah merasa Ada sesuatu yang mengikutinya Sehingga dia segera pamit Dari hadapan si James Bermodalkan alamat Yang diberikan Dava James pun mendatangi Satu persatu Anak yang malam itu Mengikuti ritual Dimana para orang tua mereka Juga mengeluhkan Tentang anaknya Yang belum pulang ke rumah Namun tidak melaporkan Hal ini kepada polisi Karena mayoritas warga setempat Masih percaya Bahwa anak-anak mereka Telah dibawa oleh Sang makhluk mitos Yakni The Empty Man Ketika James mendatangi kontrakan Salah satu teman Amanda Disitu pintu terbuka Sehingga James bisa lebih leluasa Masuk ke dalam kontrakannya Yang disitu terdapat sebuah artikel Bertuliskan Pontifex Institute Nama universitas Dari sebuah perguruan tinggi Yang khusus mencari tentang Keagamaan dan kerohanian Karena penasaran James pun pergi sendirian Ke jembatan tempat Amanda Dan kawan-kawan Melakukan ritual Dimana disitu dia mendengar Sesuatu yang mengetuk Dari bawah jembatan Dan setelah diperiksa Betapa terkejutnya James Ketika mendapati lima anak Yang hilang Yang hilang tadi Ternyata sudah tewas Dengan cara digantung Tepat di bawah jembatan Tak lama kemudian Polisi dan tim evakuasi Pun datang Sesuai dengan laporan James Dimana James sendiri Menemukan kupon Bertuliskan Pontifex Institute Nama perguruan tinggi Yang sama dengan Yang ada di artikel Kontrakan teman Amanda Tadi siang Bersamaan dengan itu Nasib buruk pun Menimpa Dava Yang sedang di kamar mandi Dimana saat Dava Sedang main sabun Dia pun didatangi oleh Sosok makhluk gaib Yang menikam lehernya Dengan gunting Yang padahal Dava sendirilah Yang melakukan hal itu Kepada dirinya sendiri Kembali kepada James Yang sedang bersama polisi Dan menangani kasus ini Dimana tak hanya Warga setempat Yang percaya Akan mitos Mengenai empty man Pihak berwajib Yang harusnya Memakai logika Dan berpikir secara Rasional pun Justru ikut-ikutan Menganggap Bahwa kasus ini Tidak akan bisa Dipecahkan Karena berkaitan Dengan hal-hal gaib Ah emang Kocak Saat dalam perjalanan pulang James pun melihat Beberapa warga Yang melakukan upacara Dan doa Guna melindungi diri Dari sosok The empty man Dimana sebagai Seseorang yang Tidak percaya akan Tuhan Agama Apalagi hal-hal Tahayul Seperti empty man ini Justru membuat James semakin Jengkel Dan memilih Untuk memacahkan Sediri kasus ini Sampai tuntas James pun melakukan Browsing dengan Kata kunci Potifex Institute Yang disitu Muncul sebuah alamat Sekaligus artikel Yang mengatakan Bahwa Potifex Institute Adalah sebuah Perguran tinggi Yang lebih merujuk Pada orang-orang Yang melakukan Berbagai ritual Dan praktek Satanisme Yang dijuluki Dengan sebutan Domes Daikol Atau Kultus Kiamat Ketika James Sedang tidur Lagi-lagi Dia memimpikan Tentang sosok Mendiang istri Dan anak Laki-lakinya Dimana hal itu Semakin lama Semakin mengganggu Tidur James Yang membuat dirinya Sering terbangun Di tengah malam Saat itulah Dia mendengar Ada seseorang Yang membuka pintu Lantas James pun Mengambil tongkat Baseball Siapa tahu Ada maling ya kan Sempat melihat Bayangan sesuatu Dari balik pintu Tetapi ketika Diperiksa Tidak ada Siapa-siapa Ah kocak emang Kecuali pintu rumah Yang sudah Dalam keadaan Terbuka Di keesokan harinya Kebetulan Di institut Sedang digelar Acara seminar Oleh seorang profesor Dimana beliau Menjelaskan bahwa Pikiran adalah energi Dan hasil dari pikiran itu Adalah manifestasi Atau perwujudan Ketika semakin banyak orang Memikirkan sesuatu yang sama Ambil contoh Ningap Taruhlah tutup termos Maka tutup termos itu Akan menjadi sebuah benda Yang nyata Itu merupakan Perwujudan dari Pemikiran atau energi Yang diciptakan oleh Banyak orang Ketika James bertanya Tentang mitos The Empty Man Kepada seorang profesor Beliau pun menjelaskan Bahwa sama Seperti tutup termos The Empty Man Juga merupakan Perwujudan dari Pemikiran banyak orang Hasil dari Begitu banyaknya Pemikiran dan Energi orang Banyak yang hal itu Dibuktikan dengan Mayoritas warga sekitar James yang masih Percaya dengan mitos Bahwa anak-anak Yang hilang Dan digantung Di bawah jembatan itu Adalah ulah dari The Empty Man Mereka lah yang Menciptakan itu sendiri Bahkan sang profesor Sendiri percaya Bahwa The Empty Man itu Sangatlah nyata James yang semakin bingung pun Kembali melakukan Investigasi mandiri Dengan pergi ke ruangan lain Di gedung ini Dimana dia menemukan Beberapa orang yang Sedang duduk sila Sambil memejamkan mata Yang di hadapannya Terdapat karton Berwarna hitam Kosong polos Tanpa gambar Sedikit pun Yang mungkin saja Itu adalah simbol Dari The Empty Man James melanjutkan Investigasi Ke ruangan bawah tanah Yang disitu Terdapat perkumpulan lain Yang sama-sama Sedang melakukan Ritual aneh Sampai akhirnya James pun ketahuan Dan diusir dari sana Kemudian di luar James pun bertemu Dengan seorang pemuda Yang baru beberapa bulan Ikut kelompok ini Dimana dia mengatakan Bahwa dirinya Pernah melihat Amanda Berada di Pontifex Dan apabila James Ingin mengetahui Dimana Amanda berada James bisa pergi Ke camp Pontifex Yang ada di suatu hutan Berharap disana Ada petunjuk Yang bisa mengarahkannya Kepada Amanda Sampai disana Menemukan beberapa data Milik anak-anak Yang meninggal kemarin Termasuk Amanda Namun yang membuat Dia terkejut adalah Ada biodata dirinya juga Yang entah kenapa Bisa berada disana James pun pergi Ke gubuk lain Yang disitu terdapat Kaset rekaman video Saat beberapa Pengikut sekte ini Melakukan semacam eksperimen Terhadap seseorang Yang kerasukan Entah untuk apa Tujuannya Kita masih belum bisa Menebak sekte apa ini Dan apa Keterkaitan The Empty Man Dengan semua ini Tak terasa hari sudah gelap James pun akan pergi keluar Dan dengan bermaksud Akan pulang Tetapi Dia malah menemukan Beberapa orang berkumpul Mengelilingi api unggun Dan ketika James Semakin memperhatikannya Tiba-tiba Saat itulah Sekelompok tersebut Menghentikan ritualnya Disusul dengan matinya api unggun Secara tiba-tiba Dan mengejar James Tanpa alasan Yang jelas Ketika sudah berada di rumah James lagi-lagi bermimpi buruk Tentang seorang wanita Dan anak kecil Laki-laki Yang entah siapa mereka Kenapa terus muncul mimpinya Saat itulah Dia melihat sosok hitam Di bawah pintu Depan rumah Dan entah Mungkin itu hanya Halusinasinya saja Tetapi James Menemukan boneka Yang ada di gubuk Tadi siang Sekarang ada Di depan rumahnya Yang sepertinya Ada seseorang Yang melakukan lelucon ini Kepadanya Esoknya James pun memutuskan Untuk membutuhkan Si pemuda Yang ia temui Di Pontifex Dimana Si pemuda Dan kawan-kawannya Pun pergi Ke sebuah rumah sakit Yang disitu Ada seorang pasien Kakek-kakek tua Yang nampak Sedang dalam kondisi koma Dan mereka semua Malah bersujud Dan seolah Menyembah Kakek-kakek Tak berdaya James pun diam-diam Menyelinap Ruangan penyimpanan Data di Pontifex Dimana disitu Dia justru menemukan Biodata lengkap Dirinya sendiri Lengkap dengan Asal-usul keluarga Lamanya yang mati Dalam sebuah Insiden kecelakaan mobil Ketika kembali Kembali ke rumah sakit Tempat si kakek tua Dirawat Betapa terkejutnya James Ketika melihat Sudah ada Amanda Disana Dengan kondisi Yang masih Sangat sehat Wal afiat James bertanya Siapakah ini Amanda Amanda pun menjawab Bahwa dialah Demit Sang pembawa Sial Sekaligus Tuhan Bagi para Pemujanya Dan akhirnya Terungkap Bahwa kaki ini Adalah Paul Si pendaki Yang kerasukan Pada tahun 1995 Di Bukit Ura Dimana Kepulangannya Dari sana Ternyata Sudah membawa Sebuah perubahan Namun Perubahan Ke arah Yang sangat-sangat Sesat Jelas sesat Karena sosok Yang merasukinya Yang mereka sebut The Empty Man Nyatanya adalah Sosok arwah Atau iblis Rungkat Berusia ratusan Tahun Lamanya Yang tentunya Memiliki tujuan Untuk menimbulkan Kemungkaran Dan kekacauan Di muka bumi ini Sosok The Empty Man Juga membutuhkan Tubuh baru Yang masih sehat Secara fisik Dan dengan Satu syarat Tubuh tersebut Haruslah Seseorang Yang tidak memiliki Iman Dan tak percaya Tuhan Dan memiliki Jiwa yang kosong Melompong Yang tiada lain Dan tiada bukan Adalah Si James Berkat kekuatan Pengendalian pikiran Yang dimiliki oleh The Empty Man Para anggota sekte ini Mampu Memanipulasi James Seolah Masih memiliki Keluarga Yakni Nora Dan Amanda Yang padahal Keluarga aslinya Sudah tewas Dalam sebuah Kecelakaan mobil Beberapa tahun Yang lalu Dimana Momen itulah Yang akhirnya Membuat Para anggota sekte ini Memilih James Sebagai Inang baru Bagi The Empty Man Saat itulah James Masuk ke dalam Dunia gaib Dimana dia Seolah berdiri Di sebuah lorong Dengan kursi kosong Yang ada Di depannya Dan ada Kerangka manusia Ratusan tahun Yang merupakan Inang terakhir The Empty Man Selama 500 tahun ini Yang ketika Didekati Tiba-tiba Ketika James Berhasil tertangkap Sosok The Empty Man Dalam bentuk hitam Itu pun Menyantap Si James Kemudian Berubah layaknya Seekor alien Di film alien Dimana The Empty Man Masuk ke dalam Mulut si James Dan resmi Menjadikan James Sebagai tubuh Barunya Alah Saat itulah James pun Meluarkan pistol Dan langsung Menembak si Paul Dan saat Keluar dari ruangan Tiba-tiba Semua orang Termasuk Staff rumah sakit Pun menghampiri James Bersujud Dan menyembah Ketua baru mereka Yakni The Empty Man Ending yang cukup Mengentimenkan kan Pesan yang bisa kita ambil Dari film ini Adalah Jangan medaki gunung Sembarangan Apalagi gunung Punya tetangga Sebelah Oke Terima kasih buat Kalian yang sudah Menonton Dan sampai jumpa Di video-video Yang asik Selanjutnya Wassalam Terima kasih